Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada 2 berita terkini terkait Israel geledah rumah warga Palestina dan tembaki pekerja. Pasukan pendudukan Israel dilaporkan melakukan serangkaian serangan baru ke kota-kota di tepi barat yang diduduki. Kantor berita Palestina Wafa Senin melaporkan pasukan pendudukan Israel menyerbu kota Al-Ubaidiyah sebelah timur Bethlehem. Militer Israel juga menggebek serta menggeledah sejumlah warga Palestina. Dalam serbuan itu dilaporkan tidak ada penangkapan terhadap warga Palestina yang digeledah. Bulan Sabitvera, Palestina melaporkan kru medisnya menangani korban luka seorang pemuda 28 tahun akibat terkena peluru tajam di bahannya. Pemuda yang terluka tersebut kemudian dipindahkan untuk menerima perawatan sementara penyerbuan kota tersebut terus berlanjut. Hal ini terjadi ketika konfrontasi berulang kali terjadi antara warga Palestina dan pasukan pendudukan Israel di tepi barat. Pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam ke sekolompok pekerja di daerah Wadi Al-Humus, timur Laut Bethlehem. Menurut sumber lokal, badan tersebut melaporkan pasukan Israel mengejar sejumlah pekerja di daerah Wadi Al-Humus, dekat desa Al-Qas dan Al-Numan, sebelah timur Bethlehem. Pasukan pendudukan dilaporkan menembakkan peluru tajam namun sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa. Pasukan pendudukan Israel juga menyedbu kembalata di Nablus. Sumber lokal mengatakan pasukan Israel menyedbu kembalata di Nablus. Dengan bulldozer militer sehingga bentarokan terjadi dengan militan Palestina. Demikian berita terkini terkait Israel geledah rumah warga Palestina dan tembaki pekerja. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Sera dan sekenap kru yang bertugas. Pamit tundu diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.